Pasca longsor saat resmi dibuka sejak Senin pagi, Jalan Lintas Medan Berastagi, tempatnya di tikungan Tirta Nadi, Sembah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus dipantau oleh pihak kepolisian. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi adanya longsor susulan di sekitar lokasi, hingga saat tim gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait terus melakukan pantauan di sekitar lokasi. Menanggapi hal tersebut, pemerhati pembangunan Sumut Isinyur Taufan Agung Ginting MSP meminta Presiden Prabowo, Subianto, untuk memperhatikan kondisi Jalan Medan Berastagi. Khususnya di kawasan tikungan Tirta Nadi, Sibolangit, yang sudah sering menelang korban akibat longsor di jalur yang sudah terkenal saat horor tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo sudah saatnya membangun Jalan Tol Medan Berastagi, mengingat jalan yang ada sekarang sudah sangat tidak layak lagi digunakan. Khususnya di jalur yang sangat menyeramkan, antara tikungan Tirta Nadi hingga Sembah, kata Taufan Agung Ginting. Menurut mantan ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD, Sumut ini membangun Jalan Tol Medan Berastagi atau setidaknya Jalan Layang atau Flyover berbentuk Kelog 11. Atau semacam Kelog 9 di Padang Sumbar dari titik tikungan Tirta Nadi hingga Sembah sangat mendesak, guna menghindari terjadinya korban nyawa secara sia-sia di jalur menyeramkan tersebut. Dalam kesempatan itu, mantan sekretaris DPD-PDI Perjuangan Sumut itu juga menyesalkan Sikap Pemprov Sumut dan DPRD Sumut yang menyetop anggaran pembangunan proyek pembangunan jalan. Dan jembatan di Sumut berbiaya 2,7 triliun yang dikerjakan secara multi-ars, sehingga pembangunan jalan alternatif Medan Berastagi via Kutalimbaru terbengkalai. Kita berharap pembangunan jalan alternatif Medan Berastagi yang dimulai dari Simpang Tuntungan Kutalimbaru sebaikan Deliserdang Desa jarang udah Berastagi Karo yang sudah tembus dibangun. Tapi masih tahap pengerasan. Dilanjutkan pembangunannya hingga selesai. Tandas Taufan Seperti diketahui Tandas Taufan Ginting, kondisi jalan alternatif tersebut sudah dibangun semasa Gubernur Sumut Edi Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting. Sudah mencapai 75 persen tahap pengerasan dan saat mau dilanjutkan pengerasannya hingga 100 persen. Anggarannya di-stop dan saat ini terbengkalai. Jalan alternatif atau jalan sejajar Medan Berastagi via Kutalimbaru ini sangat strategis untuk mengatasi kemacetan jalan Medan Berastagi serta bisa menghindari jalur horor yang sudah banyak menelan korban jiwa. Ujar Taufan Jika jalan alternatif ini bisa segera dilanjutkan pembangunannya, Tandas Taufan tidak lagi mengkhawatirkan bagi pengguna jalan kalau terjadi kemacetan maupun longsor. Sebab sudah ada jalur yang notabene lebih pendek jarak tempuhnya daripada jalur yang ada sekarang. Nah, itulah informasi terkini dari Sumatera Utara yang minta dibangun jalan tol atau jalan layang lagi agar pengendara menuju Sibolangit sembahin dari jalan horor Tirta Nadi. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.